Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semangat terus ya. Video kali ini Mimin22Portgas akan menjawab beberapa pertanyaan tentang bagaimana bisa poneglyp terbentuk, dan kapan dibuatnya. Dan siapakah yang menulis tulisan poneglyp di Skype? Oke, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Mimin22Portgas akan memberikan fakta-fakta tentang poneglyp itu sendiri, dan penjelasan-penjelasannya sebagai berikut. Poneglyp adalah sebuah benda peninggalan masa lampau yang berupa tulisan-tulisan aneh yang terpahat di batu khusus berbentuk balok kotak besar dan tersebar di seluruh dunia. Diperkirakan benda ini berjumlah 30 buah. Batu-batu poneglyp ini terdiri dari 3 jenis, yaitu rod poneglyp, rio poneglyp, dan poneglyp biasa. Tulisan-tulisan aneh ini berisikan informasi-informasi kebenaran tentang masa lalu yang sengaja dihilangkan oleh pihak pemerintah dunia. Ada juga yang berisi tentang senjata-senjata pemusnah masal, atau yang biasa disebut senjata kuno, yang saking dasyatnya senjata ini sampai menyandang nama dewa. Di antaranya adalah Pluton dan Poseidon. Awal mula pembentukan batu ini pertama kali dimulai ketika 800 tahun silam. Terdapat sebuah keluarga atau klan yang bernama Kozuki dari kerajaan Wano. Keluarga ini adalah keluarga pekerja bebatuan. Keahlian mereka dalam hal menambang dan mengolah batu sudah tidak perlu diragukan lagi. Mereka sangat luar biasa, bahkan tidak tertandingi dalam hal mengolah batu. Keahlian ini diturunkan dari generasi ke generasi. Klan inilah yang membuat serta mengukir batu yang kelak kita kenal sebagai poneglip, dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Sayangnya, kemampuan membaca dan menulis tulisan poneglip dari klan Kozuki ini harus terhenti sampai ke generasi Oden Kozuki, atau ayah dari Momonosuke. Jadi Momonosuke serta para ajudan yang sudah tidak bisa membaca dan menulis tulisan yang ada di poneglip. Satu-satunya orang yang bisa membaca tulisan itu saat ini hanyalah Niko Robin. Karena Raja Oden Kozuki sendiri mati dieksekusi oleh Shogun dari Kerajaan Wano yang beraliansi dengan Bajak Laut, Kaido, dengan cara direbus. Karena ternyata Oden Kozuki selain seorang raja, ternyata dia juga salah seorang dari kru Raja Bajak Laut, Roger, yang telah berhasil mencapai pulau terakhir, yaitu Raftel. Dan Kaido menganggap Raja Oden mengetahui kejadian sebenarnya dari Void Centuri. Namun Raja Oden memilih diam, itulah sebabnya mengapa Raja Oden dieksekusi dengan cara direbus. Dan sedikit tambahan teman-teman, menurut hasil hipotesis Profesor Clover dari Ohara, mengatakan bahwa dahulu terdapat sebuah negara yang saat ini keberadaannya sudah tidak ada. Negara ini adalah negara yang besar, namun keberadaan negara ini sendiri sudah dihapus secara hati-hati, dan kemungkinan yang mengalahkan negara ini telah bernama pemerintah dunia. Dari cerita yang barusan Mimin 22 Portgas jabarkan, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut. Bagaimana bisa Poneglip ada secara misterius dan siapa yang menyebarkannya? Jawabannya adalah Poneglip dibuat oleh pemahat batu paling hebat di masa itu, yaitu klan Kozuki, dan klan ini juga yang menyebarkan ke seluruh dunia. Dan sejak kapan Poneglip dibuat? Jawabannya, sejak 800 tahun yang lalu, tepatnya ketika White Century dimulai. Siapakah yang menulis tulisan Poneglip di Skypie? Jawabannya adalah Raja Oden, karena jelas bahwa Relic mengatakan semua kru dari Raja Bajak Laut Roger tidak bisa membaca maupun menulis tulisan kuno yang terpahat pada batu Poneglip, karena mereka hanyalah Bajak Laut yang tidak mempunyai otak sepandai Dr. Clover maupun para sarjana dari Ohara. Dan satu-satunya yang mampu menulis maupun membaca Poneglip di kapal Oroi Jackson milik Goldie Roger hanyalah Raja Oden. Nah, sekian penjelasan dari Mimin22Portgas. Kalau ada yang salah atau mau nambahin, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Akhir kata, Mimin22Portgas mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao! Terima kasih telah menonton!